Musik Tiga orang pria sindikat Curanmor lintas provinsi di beku jajaran Polsek Sukawati. Sindikat ini tergolong nekat karena menggondol sepeda motor yang diparkir di pekarangan rumah warga. Kapolsek Sukawati AKP Imadi Aryawan menjelaskan pengungkapan sindikat ini berawal dari laporan masyarakat. Seorang korban melaporkan kehilangan Honda Beat DK6252 FAC di perumahan BBS Jalan Profesor Ide Bagus Mantra. Tepatnya di wilayah Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati Gianyar, Sabtu 10 April. Selain sepeda motor, korban juga kehilangan dua buah handphone yang diletakkan di atas meja. Berbekal laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan. Dan akhirnya, selasa 20 April, polisi berhasil mengamankan Melkianus Ndara Gapagaku alias Melki dan Martinus Tanggu alias Vino. Kedua pelaku diamankan di tempat kosnya di Jalan Imam Bonjol Denpasar. Setelah diintrograsi, pelaku juga mengakui telah melakukan pencurian di sejumlah TKP lainnya, yakni 3 TKP di wilayah Kecamatan Sukawati dan 5 TKP di wilayah Denpasar. Sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan harga di bawah standar. Salah satunya dijual kepada Antonius Dalle alias Tony Dalle. Selanjutnya, sepeda motor tersebut akan dikirim ke Sumba. Ketiga pelaku merupakan sindikat curanmor lintas provinsi. Pelaku juga merupakan residivis yang pernah terlibat tindak pidana. Akibat perbuatannya, para pelaku diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ada 3 tersangka yang kita amankan dalam pidana ini. Dua sebagai pelaku utama, saudara MT, MD, dan satu lagi adalah sebagai penadah, yaitu saudara AD. Jadi, TKP yang berhasil kita ungkap ada 3 TKP di Sukawati, dan 5 TKP di dugaannya ada di Foresta Denpasar. Jadi, TKP yang kita amankan ada 8 sepeda motor, beberapa dokumen bukti kepemilikan, kemudian ada juga HP, karena HP ini adalah juga ada di kendaraan yang diambil oleh tersangka. Tim Bali Ekspres melaporkan.